Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi Di kebun saya Kali ini adalah Persiapan untuk Penanaman jagung kembali Ini adalah bedengan Yang sudah dicabut Pohon jagungnya Sudah selesai berbuah ya teman-teman Jagung manis ya teman-teman Ini sekarang bedengan Sudah siap untuk ditanam Sebenarnya Tinggal menunggu bibit Saya pesan online teman-teman Ini mau saya Beritahukan teman-teman ya Saya buat bedengan seperti ini Dengan ukuran Lebar Satu meter Ini ya Kayu ini Ukurannya satu meteran Dengan harapan adalah Dengan satu meter bedengan ini Saya bisa menanam Jagung Dengan dua jalur Satu bedengan Seperti itu Kemudian Nanti setelah jagung ini selesai Rencananya akan saya tanami Cabai Ya dengan Tumpang sari Sebelum Sebelum selesai Sudah ditanam Maksudnya Dengan Tumpang sari Nah Jarak tanamnya Tentu Seperti ini ya Teman-teman Ini Dibuat Tanam sekitar disini ya Kemudian disini satu Ada dua Ini kalau saya ukur Ini adalah sekitar 45 cm ya Teman-teman 45 atau 50 cm jaraknya Lalu Bagaimana jarak Antar bedengan Jarak Antar bedengan itu Ya itu Paritnya itu sekitar Ini ya 40 cm ya 40 40 cm Kalau dari pinggir bedengan Ini ke tanaman Jagung nantinya Adalah sekitar 20 cm Berarti 20 cm Dari bedengan Satu 20 cm Dari bedengan Sebelahnya lagi Ditambah 40 Jarak Bedengan Artinya Jarak dari Tanaman Bedengan satu Dengan bedengan satunya Adalah 80 cm Berarti Bisa disimpulkan Jarak tanamnya Nanti adalah 20 cm Maksudnya Kesini 20 cm Boleh 20 cm Atau 25 cm 20 cm Sampai 25 cm Terserah teman-teman Kalau tanahnya subur Dan nutrisinya Tercukupi Bisa 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm Dalam Satu baris Ya Dalam satu baris 20 cm Kemudian Kemudian Jarak Bedengnya Jarak Maksudnya Jarak baris Dalam satu bedeng 40 cm Sampai 50 cm Sampai 50 cm Sampai 50 cm Tidak Mesti persis Kemudian Ini Jaraknya Antar bedengan Adalah 80 cm Ini Bisa kita ukur Teman-teman Tuh kan Lebih jelas Jadi Seperti itu Lalu Nanti Cabai Bisa Ditanam Juga Dengan Jarak Tanam Yang sama Nanti Tanam Cabainya Adalah Di Selah-selah Baris Jagung Sini Misalnya Nanti akan Kita tanam Di Selah-selahnya Atau Agak masuk Sedikit Kedalam Agak masukkan Sedikit Kedalam Kemudian Yang disini Sebelah Sebelahnya Lagi Baris Sebelahnya Agak Masuk Kedalam Supaya Tidak Terlalu Rapat Itu Model Zik-zak Dibuat Jadi Seperti ini Tanam Disini Kemudian Disini Jadi Tidak Lurus Disini Tidak Disini Tapi Disini Jadi Sehingga Jarak Tanamnya Nanti Akan Ideal Nah Seperti itu Ya Teman-teman Kira-kira Bisa Disimpulkan Ya Baik Itu saja Teman-teman Mudah-mudahan Ada manfaatnya Lebih dan kurangnya Saya memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak